Dok, kalau emang udah sarapan gak ngapa ngapain, udah apa dok, cepetan dok ini batuk saya gak nahan keburu kencing di bangku Udah minum obat apaan aja coba sebutin Konidin, Dekadil, Asmasolon, Profit, Desiladek, Laserin, Komik, Amek, Komik, Terus Komik, Paratusin Itu, apa yang obat bubuk-bubuk itu yang suka batuk juga kena tuh yang kemarin kayak pelucina yang hampir mau ke korona-korona ke obat itu Linhua Ya, itu yang bau-bau, yang kayak kopi Iya Nah itu, orang 13 sih saya hitung 13, berarti belum, 15 belum Eh, 16, saya hitung sama SSN sih Belum sembuh juga Lah ini gak sembuh dok Mudah-mudahan kita sembuh ya Amin Insya Allah Itu kan seharian dok Ayo kita cek yuk Ayo, eh, ayo Dok, lagi begini boleh sentik tangan gak? Boleh, boleh dong Terus untuk diputangin sekalian deh dong Oke, siap Mantap Semoga gak leka sembuh, Bu Haji Bang Dokter Weh Belum praktek jam segini? Belum, nih Nunggu asar dulu ntar Ntar abis asar aneh praktek, Bang Betul Emang kalau praktek asar doang? Ente gak apal-apal, Bang Saya tuh prakteknya yeh Senin sampai Sabtu Itu pagi dan sore Pagi jam 8 sampai jam 12 Sore abis asar sampai jam setengah 10 malam Kalau Minggu, aneh cuma praktek sore doang, Bang Oke Ingat tuh, catat Oke, Bang Dok Terima kasih Nah itu Bang Dokter Weh Mama tadi suami medikasi ya? Iya, benar Bang Dokter Itu yang dinamakan dengan suami medikasi Kalau kata betawinya Ngobati diri sendiri Tapi kalau menurut WHO nih Suami medikasi Adalah upaya untuk menggunakan Atau memperoleh obat Tanpa diam pusat Tanpa sarang dokter Ataupun tanpa resep dokter Tanpa pengawasan Dan Mengobati diri sendiri Tanpa konsultasi Dengan pesuntas kesehatan Oh kata WHO Gitu, Bang Dokter Oh gitu dok Nah Terus Kalau suami medikasi Penyakit apa aja dok? Boleh Melakukan suami medikasi, Bang Cuman suami medikasi itu Dilakukan untuk penyakit-penyakit Yang sifatnya ringan, Pak Sifatnya ringan Terus Ya kayaknya Tidak untuk penyakit-penyakit Yang sifatnya akut Atau penyakit-penyakit Yang sifatnya kronis Akut Misalnya nih Tiba-tiba sakit perut Mendadak gitu kan Tiba-tiba sakit perut Yang tak terhingga Sehingga orangnya itu Udah gak kuat lagi Ya sebaiknya jangan suami medikasi Karena yang ditakutkan adalah Penyakit akut akumen Contohnya misalnya Oh Atau Pada penyakit-penyakit Yang sifatnya kronis Kayak hipertensi Kayak diabetes Seperti itu, Bang Putur Sebaiknya mendapatkan arahan Atau saran dari Minum obat itu Tidaknya Nah Kalau misalkan orang Diabet nih dok Gimana caranya Kalau misalkan Dia mau dapet Penanganan yang benar Nah Misalnya contohnya ya Pada kasus Penyakit Diabetes Medium 2 Jadi Kadang-kadang Pasien itu Berupaya Mengobat diri sendiri Karena ada anggapan Atau stigma Bahwa Minum obat itu Bikin rusak Tidaknya Nah Padahal Itu Salah Yang betul Adalah Konsultasilah Dengan dokter Anda Atau Fasilitas Kesehatan Yang Anda Percayai Untuk Mendapatkan Penanganan Yang benar Saya sering banget Dapet Kasus-kasus Pada diabet Mereka Berusaha Mengobati diri sendiri Tepat hitungan Apa Itu ya Obat apa Yang diaturkan Atau denger dari tetangga Misalnya Obat ini Obat itu Yang pada akhirnya Ketika datang kepada kita Dalam keadaan yang sudah Lumayan parah Misalnya sudah ada penurunan pungsi ginjang Sudah ada luka yang luar biasa Tidak Berat Karena Diabetnya tidak terkontrol Gitu Jadi Dalam hal ini Harus Betul-betul Waspada Nih Para penerita diabetes Ya Jadi tidak sebarangan juga Minum obat yang Kita tidak tahu Suji klinisnya Kayak apa Gitu Yang Kasiannya juga Kayak apa Dengar dari tetangga Dengar dari radio Dengar dari Besan Misalnya Gitu Ya Mas Dungur Berarti bisa tambah parah dong Dok Kalau kita ngobatin sendiri Gitu Ya Banyak Kejadian Kasus yang terjadi Bahwa Suha meditasi Kasus-kasus penyakit Yang kronis Justu Pemperparah Penyakit Tersebut Ya Mas Dungur Ya Dok Contohnya apa Dok Kasus-kasus yang parah Modelannya Kayak apa sih Dok Ya banyak ya Seperti Misalnya Kalau diabetes Tidak tertangani Diabetes Tetapah hipertensi Yang berat Nah itu sering banget Terjadi Gagal ginjal Sehingga Pasiennya harus Menjalani cuci darah Jadi kalau sudah Masuk ke dalam stadium Yang berat Menjadi Gagal ginjal Kan Kasian Mereka harus Balik Sekibu Satu kali Untuk cuci darah Ya Jadi Hati-hati Sekali lagi Hati-hati Dalam Suah medikasi Atau Mengobati Jadi Suah medikasi Yang dapat Saya lakukan sendiri Kayak gimana Contohnya Dok Boleh Suah medikasi boleh Cuma Ya kita Harus tahu Batasannya Misalnya Kalau kita Punya Demak Boleh Kita kasih Obat Demak Dikasih vitamin Dalam jangka Waktu 3 hari Bila Demaknya 30 Misalnya Harus Fasilitas Supaya Kesehatan Kesehatan Misalnya diare Diare yang Tidak Ujung sembuh Sampai Orang yang lemas Cukuplah Minum obat diare dulu Kalau diare nya mampet Ngombo Tidak Suah medikasi Tapi kalau Sudah tidak Terkontrol lagi Nah itu harus Diperlukan Fasilitas Kesanan Terdekat Tips Tips nya apa dok Biar Sesuah medikasi ini Bisa berjalan dengan baik Ya Tips nya ya Carilah obat yang aman Datanglah ke Apotek Jadi di Apotek Biasanya kita akan Diberikan arahan Untuk mendapatkan Obat yang aman Atau Biasanya disebutkan Obat-obat bebas Yang bisa dijual Membelikan setapa Sekarang Dan mereka Biasanya akan Memberikan arahan Jadi Bagian parmasi Dari Apotek tersebut Akan memberikan Pengarahan Secara minum obat yang baik Sesudah makan Atau sebelum makan Gitu kan Sehingga Kita juga Lebih nyaman Dalam Memilih obat Untuk suah medikasi Nah dok Kan Saya lihat ini Kayak ketangga Kata saudara saya Kalau misalkan Dia sakit apa Ngeceknya di Google Dok Nah itu kira-kira Bagus atau tidak Dok Ya Mulai-mulai aja Jadi kan sekarang Luar biasa ya Kita dapat Ilmu Pengetahuan Cuma Lihat dari HP Layar HP Cuma Kadang-kadang Juga jadi Overthinking Jadi Berlebihan Atau ada Ilmu Cocok 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 Cukur Jadi gejala apa yang Dia diterita Cocok Cocok Nah itu Harus berhati-hati juga Paling tidak Ya Pesan saya Saya sih Jangan terlalu Overthinking Sebelum Mendapatkan Hasil Atau Diakmosa yang tepat Dari Dokter Atau Petugas kesehatan yang berkompeten Dari Dok Kalau misalkan Nggak punya duit Dok Kan kasian Mau ketemu dokter Segen Mas Butur Sekarang mah udah Jamannya udah berubah Kalau kita nggak punya uang Sekarang kan Pemerintah sudah ada fasilitas Kayak Kartu Indonesia Sehat Atau BPJS Gitu ya Jadi Tidak ada alasan Untuk Tidak Datang ke fasilitas Kesehatan Kalau males Bergerak nih Ada telemedicine Gitu kan Tidak banyak Mendapatkan arahan Dari Dokter telemedicine Boleh Boleh Jadi Ya Itulah Tinggal Orangnya mau Atau nggak Oke Bang Dokter Terima kasih banyak Ya barangkali Ada yang mau disampaikan lagi nggak Ya Buat Sahabat MD Boleh kita melakukan Suomenikasi Atau menguati diri sendiri Cuma Hati-hati Di jaman teknologi ini Kita bisa mendapatkan akses kesehatan yang gampang Yang benar Yang benar Pilihlah Kanal-kanal yang bisa dipercaya Misalnya Dipakai Sehat Atau apa Jangan cari Apa namanya Berita atau informasi Yang tidak jelas sumbernya Yang sehingga akan menakut-nakuti kita aja gitu Ya Jadi carilah yang resmi Berita yang resmi Apapun Yang resmi Informasi Yang jelas Jadi kita juga jangan Sharing Sembarangan Misalnya Kan di WAGOP tuh banyak ya Ya dok Bener Obat ini obat itu Obat ini obat itu Obat ini obat itu Diabetes spiritus Jadi berhati-hatilah mengkonsumsi obat Makanya Pentingnya Komunikasi Antara dokter Dengan pasien Adalah Dia bisa mendapatkan Kejelasan Untah penyakitnya Faktor resiko Yang dia Akan Jalanin Gitu kan Sehingga Dia mendapatkan Mendapatkan Dosis Mentemen Sekari-hari itu Dengan tepat Misalnya Contohnya Kita Kontrol Gula darahnya Setiap bulan Apa aja yang dikontrol Gula darah Kuasanya Arus normal Gula darah 2 jam Setelah makannya Arus normal Gula darah Sewaktunya Arus normal Setiap 3 bulan Dicek HbA1c Nya Juga normal Nah itu adalah Pemobatan Yang baik Dan Itu Perlu Arahan Siapa yang mengarahkan Ya fasilitas kesehatan Yang anda Percayai Dalam hal ini Ya anda bebas Melakukan Pemeriksaan Atau konsultasi Dimanapun Yang anda inginkan Ya mas kutur Baik dong Siap Sip Terima kasih sekali lagi Salam sehat Salam sehat Salam sehat Terima kasih Salam sehat Salam sehat